Kementerian Keuangan mencatat realisasi anggaran pemulihan ekonomi nasional mencapai 10,9% hingga pertengahan Maret 2021. Menteri Keuangan memastikan realisasi anggaran PEN akan terus diperkuat demi menjaga momentum pemulihan ekonomi. Kementerian Keuangan mencatat realisasi anggaran untuk program pemulihan ekonomi nasional hingga 17 Maret 2021 mencapai 76,59 triliun rupiah. Realisasi tersebut setara dengan 10,9% dari alokasi PEN sebesar 699,43 triliun rupiah tahun ini. Realisasi program PEN hingga pertengahan Maret didominasi oleh sektor kesehatan, perlindungan sosial maupun dukungan bagi UMKM. Dengan rincian realisasi untuk anggaran kesehatan sudah mencapai 12,4 triliun atau baru 7% dari alokasi 176,3 triliun rupiah. Selain itu, realisasi perlindungan sosial mencapai 25,97 triliun atau 16,5% dari alokasi sebesar 157,41 triliun. Menteri Keuangan Sri Mulyani memastikan realisasi anggaran PEN akan terus diperkuat demi menjaga momentum pemulihan ekonomi. Mencapai hampir 700 triliun atau 699,43 triliun, itu realisasinya mencapai 76,59 triliun atau dalam hal ini 10,9%. Dominasi adalah di bidang kesehatan dan perlindungan sosial serta dukungan kepada UMKM. Ini memang tujuannya pemulihan ekonomi nasional yang bisa dipengaruhi atau dijukung oleh APBN langsung melalui belanja ke masyarakat sehingga bisa mendukung konsumsi rumah tangga terutama kelompok terbawah. Selain kesehatan dan bansos, realisasi program prioritas hingga pertengahan Maret mencapai 1,44 triliun, dukungan UMKM dan korporasi 29,63 triliun, dan insentif dunia usaha mencapai 7,15 triliun rupiah. Dari Jakarta, Raja Patmo, Aidek Channel.